Beras biasa saja Ikan asin jambal guys Langsung guys, kita masukkan Dengan minyak-minyaknya ya Saya gunakan tangan Satu ruas Tiga perempat, ini minyaknya bekas goreng ayam ya guys Sampai benar-benar Layu Sambal kurma, inovasi terbaru No problem guys Gak ada perbedaan Petek Ini dia Hasilnya Nasi liwet Bahan-bahan Nasi liwet Pakai Satu Dua Tiga Empat Ini empat cup Beras guys Beras biasa saja Selanjutnya Saya akan cuci dulu ya guys Oke guys, ini sudah saya cuci Sekarang saya sisihkan dulu Saya akan siapkan bahan-bahan yang lainnya ya Nah sekarang Ini saya pakai Bawang merah Saya akan iris-iris dulu Saya pakai Satu dua nih Ada lima siung Bawang putih Saya iris juga ya Saya pakai ikan asin jambal guys Ini yang bikin Tambah wangi guys Kita potong Kotak-kotak kecil Oke Nah kita potong Kotak-kotak seperti ini ya Oke Selesai Selanjutnya Ini ada Daun salam Ini sekitar Enam lembar Batang Serai Batang-serai Lima batang ya Nah batang serai ini Kita harus geprek Ya Supaya aromanya muncul Keluar Oke Segini aja Bahan-bahannya Seasoningnya Nanti saya akan Tunjukkan Di sesi selanjutnya Oke Sekarang Kita panaskan dulu Minyak Ini sekitar Dua ladle ya Nah dua ladle Ini Langsung guys Kita tumis Bahan-bahan Bawangnya Ini bawang merah Bawang putih Saya tumis dulu Sampai setengah matang Nah ini sudah Setengah matang ya Sekarang saatnya Kita masukkan Ikan asin jambal Yang sudah Dipotong Kotak-kotak Tadi guys Oke Ini akan kita goreng Sampai Semuanya Matang ya Dan ikan asinnya Keluar Aromanya Oke Segini aja cukup ya Ini Sudah berubah warna nih Si bawangnya Dan Ikan asinnya Yang pasti Sudah wangi guys Oke Kita angkat Langsung guys Kita masukkan Dengan minyak-minyaknya ya Kedalam Berasnya Nah Cuman Minyaknya Jangan Semuanya guys Setengahnya Setengahnya saja Nah Itu Daun salam 6 lembar Serai 6 batang Penyedap rasa sapi 1,5 saset Ini saya Akan Kasih Santan Guys Supaya Gurih Ya ya Sedikit Sekitar 1,4 saset Kecil Ini Ya Lanjut Kita akan Masukkan Air 1 2,3,4 Oke Kita cek dulu ya Kita aduk dulu nih Supaya Merata Bumbu penyedapnya Gak perlu pakai garam guys Simple Gak ribet Nah Sebelum kita masak Ini karena Kandungan rempahnya banyak ya Kita harus cek lagi guys Beda dengan masak Nasi biasa Saya gunakan tangan Ini sudah sangat umum sekali ya Segini nih 1 ruas 3,4 Jadi 1,3,4 Oke Segini ya Cukup Langsung saja Kita Masak Di rice cooker Ini saya akan Siapkan Sambal spesial ya 2 Ladel Minyak goreng Ini minyaknya Bekas goreng ayam ya guys Enaknya Jadi Aromanya Bagus Sambal Kurma guys Jadi si kurma ini Saya posisikan Sebagai Gantinya Gula merah Enak banget Lebih legit Oke Kita goreng Bawang merah Dan bawang putihnya Ini bawang merah Sekitar 75 gram ya Ya Sekitar 20 siung Bawang putih 50 gram Ini sekitar 8 siung Sampai Dia Layu Langsung Langsung Di pertengahan Kita masukkan Tomat Sekitar 200 gram Oke Kita masukkan juga Cabai rawitnya guys Masak Sampai Benar-benar Layu Lanjut guys Ini sudah mulai Pada layu nih Sekarang saatnya Kita masukkan Terasi Dan yang penting Kurmanya guys Ini bijinya Saya lepas dulu Masukin 1 2 3 Pastikan Pakai kurma Hasilnya Legit guys Pastikan Kalian Cobain Sambal ini Sambal kurma Inovasi terbaru Enak banget guys Legit Oke Ini sudah layu Saatnya Kita angkat Dan akan Kita ulek Let's go Nah ini dia Hasilnya Jangan terlalu Lembut Supaya Teksturnya Terlihat Menggoda Tinggal Kita bumbuin Guys Ini saya Di rumah Kebetulan Kehabisan Penyedap Rasa Ayam Saya pakai Yang rasa Sapi No problem guys Gak ada Perbedaan Oke Tinggal diaduk Aduk Sebentar Sampai Tercampur Dengan rata Guys Ini dia Hasilnya Sambal Kurma Guys Inovasi Terbaru Toma Toma Ferry Cooking Pastikan Kalian Coba Sambal Ini ya Legit Guys Oke Guys Ini saya Akan Goreng Tahu Tahu Bandung Enak Sekali Guys Sambil 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 Goreng Tahu Kita Langsung Masukkan Aja Petai Mantap Guys Oke Tahu Dan Petainya Sudah Matang Sekarang Kita Angkat Saja Oke Selanjutnya Saya Akan Goreng Ikan Asin Pedak Nah Ini ikan Asin Pedak Tinggal Kita Goreng Aja Guys Oke Ikan Asin Pedak Sudah Matang Saatnya Kita Angkat Oke Pas Banget Nasi Lewat Sudah Matang Saatnya Kita Sajikan Guys Wow Wangi Banget Guys Ini dia Hasilnya Ya Nasi Lewat Enak Banget Wangi Gurih Kita Kasih Timun Jangan Lupa Kerupuknya Dan Yang Terakhir Guys Nikmatnya Makan Nasi Lewat Dengan Sambal Guys Ini Saya Pakai Sambal Spesial Sambal Bawang Kurma Kasih Yang Banyak Oke Guys Ini dia Hasilnya Nasi Lewat Enak Banget Saya Sajikan Dengan Sambal Bawang Kurma Oke Sekian Dulu Video Kita Kali Ini Selamat Mencoba And See On My Next Video